Eh, maaf, lupa ada tamu, belum nyiapin minum. Silahkan, Pak. Baik kali keluarga ini. Kita janjian, atur ketemu Judika, ketemu kita gebugin. Kita jebak! Supaya gampang dia nggak ngelawan, mendingan kita ikat dulu. Kita nangkap ikat dulu tangannya, udah yakin kita nggak ngelawan, baru kita gebugin. Boleh, boleh. Selama nyanyi diri, mau! Kau kalau nge-pass, nge-pass, tapi nge-pass juga lagunya semua, kau tahu. Lebih tingginya suara aku dan suara Judika itu. Tapi aku rasa badannya lebih tinggi. Hah? Aku rasa badannya lebih tinggi. Saya apa, bilang kau udah pernah ketemu rupanya kau. Belum. Ha? Piling aja, piling. Kayak mana tadi kan? Jadi lupa aku. Aku tadi lagi belajar nada-nada falsetto. Tidak usah lagu dia, lagu yang lain coba. Lady, can't you save me? Mohon bilang sayang! Sebenarnya dulu kerjaman apa? Hah? Apa kerjaman? Mangopak. Kiladang. Kiladang, tapi... Kiladang. Jadi kalau kerbo-kerbonya itu agak jugul, bandel dia nggak mau membajak. Teriaklah aku tuh. Horbo, ayo jalan, nanti aku cambuk kau. Datang horbonya? Jalan dia. Jalan dikit-dikit sambil... Sambil... Nah, ini kita sudah sampai nih. Katanya jalannya agak menurun-menurun. Nah, itu tandanya rumahnya udah dekat. Ah, itu dia sepertinya. Mudah-mudahan ramah ya orangnya ya. Nah, aku udah lapar. Ah, ini sepertinya. Sepertinya ini. Ya, ya, ini. Nah, ini. Nah, ini. Sudah sampai kita dicetang kebancu. Aduh. Eh, sebentar dulu. Aku bingung. Bunga ya. Kenapa? Dia tumbuh berarti akarnya di bawah, tapi nggak ada akarnya. Wow. Tuh, disemprot, cuci tangan, berkumur air garam. Berkumur air garam? Kenapa berkumur air garam? Bagi... Oh, ini buat karyawan. Kita juga berarti bawa ini nih. Kita udah bawa hand sanitizer. Hand sanitizer. Ini yang namanya Pak Cagur ya? Pak Cagur ya, ini Pak Cagur. Jadi, ini rumahnya dia, ini tetangga kita juga ini. Mewah kali rumahnya ya. Iya, semua rumah tetangga kita mewah-mewah, kok. Coba aku lihat dulu di sana. Wah, ini menuju ke Goa pasti. Ke Goa? Iya, itu jalan-jalan lagi. Rasa ke Goa. Menuju air terjun. Bagus sekali, Pak Cagur. Ini menuju air terjun. Dia suka dengan tumbuhannya? Iya. Permisi. Ah, udah sekandang-udah kan tengah-kandang. Boleh nggak juga buka aja? Permisi. Jangan masuk. Masuk, masuk. Udah, masuk. Udah, masuk. Udah, masuk. Udah, masuk. Udah, masuk. Ada ikan di sini. Wow. Kayak di dalam toba, aku lihat dulu. Bagus sekali. Ibu, kekweli. Eh, halo. Halo, Pak. Permisi. Selamat siang. Kami tetangga baru. Kami mau kemalang, Pak. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Boleh kami? Boleh. Silahkan. Pakai, pakai, pakai. Pakai, pakai. Kaget, saya. Silahkan, silahkan. Pakai aja, pakai. Pakai aja, Bang. Kemarin kita datang ke Sultan Darah. Kita pakai, terus disuruh buka lagi. Pakai. Ah, kita buka aja. Di sebelah mana saya baru lihat, Bapak? Tentangga baru. Tentangga baru. Kalau dari ngomongnya, kayaknya orang garut ya? Ibu ini sering, tahu kali dia jarang manis, sering aku garu-garu barang. Itu garu. Silahkan, silahkan. Ayo, Bang. Halo, Mbak. Halo. Ini Mama Cemana, ini Bapak Cemana. Bapak Cemana. Jadi keluarga? Cemana. Keluarga Cemana. Keluarga Cemana. Saya sering nonton keluarga Cemana. Ini keluarga Cemana. Keluarga Cemana. Cemana. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istri yang paling berharga, istriku Mak Cemana. Ayo, Cemana Cemana. Susu Iwit. Itu setuju, harta yang paling berharga itu keluarga. Makanya kalau saya lagi butuh duit, adik saya, saya jual. Maunakan, saya buang. Kan keluarga. Ini terakhir tiga listri, yang lain udah pernah saya. Adik saya ke adik, saya jual. Itu dijalin semua tapi ini nggak dijual? Enggak. Berarti lebih berharga ini daripada keluarga. Ini kan benda-beda. Kan ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dia juga bercanda, kau serius sekali. Kami kan bercanda-canda saja. Bapak kan orang baru di sini. Orang baru. Coba kalau warga baru Pak RT di sini, siapa namanya, Pak? Pak Trisno kan masih dia. Maksudah ada daftar, udah lapor ke RT? Berarti Bapak belum lapor ke RT nih, Bapak warga gelap. Bukan. Nah waktu lu lapor Pak RT, siapa namanya RT di sini? Dulu memang kami waktu ke sini, itu Pak Trisno. Iya, Pak Trisno nggak ada di sini. Udah nggak lagi? Jangan-jangan ini, Bapak penipu. Pergi! Jangan gitu. Siapa RT di sini? Kalau Bapak tahu, coba. Eh, tanya dulu tetangganya dari mana. Kami tetangganya itu keluar dulu nih dari komplik kalian. Masuk kretor, cari romang. Di situ kami, maka tetangganya. Oh, kira tetangga sini. Tetangga jauh. Tetangga jauh. Eh, maaf, lupa ada tamu. Belum nyiapin minum. Silahkan, Pak. Baik kali keluar gini. Ini kalau marah tapi nggak kelihatannya kayak gini. Emang ini ngusir kita ini? Kita kalau bertamu, kalau di Medan itu, kita langsung ke belakang nggak usah diambil, kita yang ambil. Kita capek kalian. Jadi kami boleh ngambil langsung. Oh, boleh. Boleh, boleh. Kalau buat keluarga baru, kita bayar ke sini. Maaf ya, Pak. Eskalatornya lagi mati. Iya, iya. Karena ngejepret. Biasanya ini nyala eskalatornya. Kudinar pun ada lip, tapi kayak gini nggak jalan ya. Ini eskalatornya yang langsung. Ini hari Jumat emang dimatikan karena operatornya surat Jumat. Oh, gitu. Tapi nanti jalan lagi. Sabtu jalan lagi. Kalau lip di sebelah sini, tapi kalau siang gini nggak bisa dipakai, Pak. Yang menarik istirahat. Oke. Bapak ini sengaja kayaknya, karena kita datang. Ini lipat apa ini? Ini yang manual. Karena kita... Ditarik. Berapa orang kerja itu, Pak? Dua. Kediatannya aja yang modern ya. Ternyata di bawah berkeringat. Semuanya manual. Oh, ini tekan ke kita ini. Hah. Seperti pernah. Aku kenal sih, Pak. Ini sungguhnya. Iya, saya kata, Pak ya. Dulu ada orang juga mau beli penyanyi. Namanya Judika. Saya sama Judika rebutan di rumah ini, Pak. Wih, sama dengan dulu aja. Emang si Judika itu bagusan Bapak yang dapat. Iya. Dia mikir dia itu sombong kali tuh. Si Judika sekarang datang somai, Pak. Iya. Dulu top. Dulu penyanyi, idol. Sekarang ini dagang somai. Terakhir refleksi macam-macam. Dia belum ke sini ya? Ya, belum. Nah, aku bilang sama dia. Selanjutnya ke sini. Kemarin aku datang ke Sultan Andra. Karena dia nggak mau ketemu sama aku. Datangin semua artis. Aku datangin. Dia belum ketemu. Si Judika juga belum ke sini kan? Oh, belum. Aku yang duluan. Wow. Siapa ini? Kayak Arie Lasso? Kayak Arie Lasso itu gimana? Ini siapa? Ahaye, Pak. Dulu waktu masih prajurit. Saya udah berteman sama beliau. Ah, kuliah ini dari gambarnya. Bapak lagi penerin listrinya ini. Emang kalau orang kita kan, kalau datang ke rumah orang itu, kita ambilin, biar nggak repot gitu. Jadi, kalau malah duduk-duruk dia ini tuh, kami tidak senang. Jadi, kalau kalian datang ke rumah kami, langsung aja sikat. Boleh, silahkan. Silahkan, silahkan. Pasti istrinya masih cakel. Si Judika istrinya menjelek, Pak. Masak, ini masih cakel. Lalu malu-maluin. Iya ya. Judika sama istrinya. Aku buka air duduk saja di sini. Kenapa? Kenapa ini lebih buru-buru? Sama. Ini makanan, Pak. Itu makanan tadi sarapan. Sama. Makanan kita sama yang pedes-pedes. Kabe, ada cumi. Ini kan udah beres, Pak. Masih lebih pedes lagi omelan istri saya, Pak. Lebih pedes, Pak. Coba kita lihat. Itu kulkas. Sama-sama, sama. Sama-sama. Sama sekali, sama kita suka pedes. Digoreng, pakai cabai yang banyak. Wah, ini menanggap. Bapak baru loh, tamu buka kulkas sendiri baru Bapak loh, Pak. Iya. Makanya aku tadi hati-hati kali, Pak. Kamu ini sendiri, Pak. Karena ini, Bu. Ada sedikit penyakit istriku, Pak. Oh, ada. Tapi supaya dia bahagia. Iya, iya. Coba lihat. Sudah banyak di sini, ada kerang, ada sayur. Sayur pasti ada lah. Ada makanan. Tidak ada, Pak. Kemarin di tempatnya silahkan. Sendali. Eh, jangan lihat bukasnya. Lihat perjalanan cinta mereka. Ada gula jawa. Ah, pasti kau simpali kau mengganggu aku. Selamat kita adikkan hati. Adikkan hati. Sama. Sama. Di rumah kami pun ada tujuh jenis. Tidak ada ikan asin itu banyak, datang dari Medan, Pak. Ya, Pak. Nanti kalau kami datang Medan itu enak banget. Kami bawa ikan asin, ya. Iya. Makanya kau bawa ikan asin itu. Kau udah lupa, kau datang, kau bawa ikan asin. Ah, ikan asin. Ah, ikan asin. Yang menang ada di sini, ah, ikan asin. Ternyata dia diam-diam nge-fans apa bagaimana. Kau kalau mau nge-fans, jangan terlalu ketahuan. Jangan diam-diam. Memang berpetanga, kita berpetanga. Coba kasih diam-diam lagi. Lihat, dia mau bilang apa lagi, mau tipu-tipu apa lagi. Dia nge-fans sama Pak Cemanang. Lihat. Dia tahu rupanya tuh, lihat. Mas lampunya sama. Tapi ini kelihatan dari fotonya egois orangnya. Kenapa? Lihatlah fotonya kelihatan istrinya nggak ada. Mana? Itu ibu saya. Lagi acara Super Mama yang dulu mirip-mirip. Saya parodiin giring Niji. Iya, tapi nggak hormat sama ibu. Masa ibu cuma matanya di dom? Ini nge-jeblos, kak. Ini nge-jeblos, namanya premura. Nge-jeblos itu. Kalau diangkat rumah saya utuh. Aku bisa minum nggak ini, Pak? Bisa dong, ayo ayo ayo. Bu Cemanang, Pak Cemanang, minum dulu. Bagaimana? Aku bingung kalau ke rumah orang. Nanti aku ambil aku nggak sopan. Ambil tidak, ambil. Tapi aku bilang tadi, kalau kita itu harus ambil sendiri. Jangan repotin mereka. Udah kau datang ke rumah sini, kau gangguin. Aku ambil lah. Aku ambil ya. Baru-baru orangnya, Pak. Iya, aku ambil ya. Kan terlalu ketahuan kau marah-marah ya. Kau yang dari tadi marah ya. Bukan aku yang marah kau. Galak ya, Pak. Istrinya galak, Pak. Nih. Istrinya nggak galak ya? Galak juga. Baru ini ngakuk, biasanya nggak gitu ya. Eh, ini kalau gacem mana? Ini kudelan Receh. Orangnya kira-kira Receh namanya, coba tanya. Receh, Receh. Receh. Kalau Cereh, Pak. Ini Receh, beda. Receh itu berarti murah apa ya? Murah. Koin, koin, koin. Kenapa jadi keluarga koin? Iya, karena kita senang yang receh-receh. Iya. Ayo, makan, makan. Silahkan, silahkan, silahkan. Ini kan rumah saya, Pak. Ini kan rumah saya, Pak. Apa ini? Ketempat Mas Anang kemarin ya. Iya. Ada penyanyi juga tuh. Temennya artis semua hebat juga ya. Aku lagi memperbaik, itu gara-gara aku benci. Awalnya karena benci yang masih judi, kan. Aku telepon dia mau duet. Karena katanya suaranya mirip. Suaranya mirip, banyak yang suruh. Jadi dia ada ketemunya, bohong-bohong dia. Aku telepon nggak selalu melarikan diri. Katanya, Pak, mau. Tapi nggak jadi, yaudah lah. Jangan sombong kali, aku temui. Sultana Ndara, ketemuin Istana Cinere. Dia belum datang, aku tanyain sama orang itu. Udah datang, belum. Jadi sebenarnya, aku balap nanti. Sekarang ke Sultan Fejaten kita datang. Nah, Sultan Fejaten. Jangan ketemu sama Judika, orangnya nggak selain. Gitu dari awal. Oh, berarti kalau kita ketemu, langsung kita pukulin? Kau duluan ya? Iya, aku duluan. Tapi kamu ikut juga. Iya, iya. Kamu pegangin. Kadang dia takutin ngelawan dia. Namanya orang Medan, keras. Supaya gampang dia nggak ngelawan, mendingan kita ikat dulu. Nggak boleh. Kita nangkap ikat dutannya. Udah yakin kita dia nggak ngelawan, baru kita gampukin. Boleh, boleh. Oke, aku bantuin nanti kau. Siap. Kau dulu yang pukul ya? Iya. Aku pura-pura nggak ada lah. Gampang lah urusan aku. Oke, nanti. Berdua keluar masuk WMG. Sekarang Narji yang aw. Kau masuk aja ke mereka. Oh. Kau masuk, kau kan lucu. Aku lucu nggak kira-kira. Ada tes ya? Bagaimana audisi? Tesnya ada dua yang pertama. Aku udah siap jadi artis. Gak peduli aku orang bilang apa. Gemana. 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 Keluarga Gemana. 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 Terima kasih.